Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Batsai Kali ini saya mau unboxing CCTV kamera Mobil Ini merek Xiaomi Dashcam Ini saya baru beli Udah datang maksudnya Oke, ini masih segel Kita unboxing ya Kita buka coba ya Sampai jumpa 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 hai 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 nih bodaknya saya beli beserta microSD yang 64 masalah katanya sih maksimalnya dia bisa baca sampai 64GB Oke coba saya buka dulu ya hai 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 masih segel guys showy smartdesk cam kamera Hai simpel ya otaknya kayak otak handphone biasa lah kalau umumnya hai 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 katanya bisa merekam full HD 1080p yes Hai cintanya tertutup Oke kita Unboxing aja coba ya guys hai 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 ini kartu garansinya guys kartu garansi resmi di Indonesia Indonesia ya hai 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 buka plastiknya guys Hai ini tempat dulu yang tas yang merahnya En yum hai 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 Hi hihihi agak susah ya kita potong aja deh ya guys oke ini yang udah terpotong smart desk kamera Oke kita unboxing ya guys simpel ya kecil ukuran kameranya kecil ini sekitar tujuh setengah tujuh setengah senti ya lebarnya tingginya sekitar lima senti ini di dalam box ini kameranya ini dapat kabelnya kabelnya kayak panjang ya guys kita buka ya soalnya menggulungnya kayaknya banyak ya panjang kali ini enggak tahu nih berapa meter ini kartu garansinya apa garansi-garansinya sama buku-buku petunjuknya terus ini kosong di sini ada makanya Oh ini untuk USB charger ke mobilnya ya guys oke apa lagi nih ada satu lagi nah ini mount holder nya ya untuk tempel ke kaca mobil oke ini kotaknya habis ya guys kosong nggak ada lagi udah kosong ini kameranya coba kita keluarkan ya guys oke oke ini ada dikasih agak busa-busanya ini nempel ke kotak untuk yang di kotak aja sih oke kitab-kitabnya ya silahkan dulu deh nanti aja baru kita pelajari ya ini dapatnya mount holder kamera ini kabel chargernya ya ini untuk casnya ke mobil hai 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 ini langsung dia Hai jelas ini pusannya hai 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 oke ini monholdernya meh stikernya 3m ini bisa diputar ini bisa dimaksud berapa ininya nah putar ininya oke oke ini kameranya guys katanya tolong dibuka sebelum digunakan ini juga ada semacam anti-goresnya ya atau pelindung layarnya deh ini nanti kita buka ya pas mau pasang ini coba kita Zoom 5V 1 Ampere ya main China kameranya coba kita hidupin dulu ya guys oh oh ini nggak ada baterai deh Hai hidupnya sih hai 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 kayak hidup ya kayak memang harus dicas deh Hai coba kita pakai yang ini dulu ya guys Hai mengkapinya oke saya coba pasang chargernya dulu ya kita lihat hidup nggak ya ini chargernya masih yang model lama ya bukan yang terbaru model type siunya ya sekarang udah ada mana type si ini model yang masih yang lama kita ada bunyi close Hai nih katanya Hai instruksi pemakaiannya Hai jelas nggak guys Hai katanya kan Hai ini untuk yang adas poni sekarang hai 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 mana ya Hai 2020 untuk Hai tinggal 20-20 nya usia bulan deh ini bulan 2 sekarang tanggal 13 guys hai 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 ini sekarang jam 12 25 hai oke hai 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 oke ya guys nih hidup kameranya kameranya hidup ini harus disetting ini mungkin kalau dibuka lebih terang kali ya coba lihat ya iya sih tapi pakai pelindung aja nih soalnya kan ini dalam mobil-mobil kan banyak debu ya kita akan nggak tahu ini ya toh kita juga nggak lihat disininya nanti bisa buka katanya sih lewat handphone nanti itu ininya sih ini kameranya Oh ya ini Coba dibuka guys coba kita buka ya Oh iya lebih terang ya guys Hai lebih jernih aja sih Hai saja sih antara mau pakai sama nggak pakai tapi bagusnya sih dicopotin aja sih nah lebih terang oke guys dicopotin Hai Oke berarti dia hidup guys nah nanti coba saya pasang untuk saya review ininya ya soalnya kenapa saya beli ini ya tahu layak jalanan Indonesia ini ya bagi daerah tempat saya banyak juga kadang mobil atau motor yang suka slip slip yang nyalik kita nggak tahu di kapan terjadi kecelakaan itu ya jadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau musibah yang tidak kita inginkan ada kalanya kita siap 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 pasang ini ya soalnya harganya sih enggak Hai mahal amatlah terjangkau kok ya asal lo sanggup beli mobil kameranya lo nggak sanggup beli ya kan ini juga untuk sakti kita katakanlah mana tahu suatu saat buru-buru amit-amit lah ya terjadi kecelakaan Nah kita bisa buka ininya kameranya kita lihat sebenarnya siapa sih yang salah ya Hai di biarpun Hai kita punya ini kalau misalnya mereka rame mereka bilang kita yang salah padahal menurut kita kita nggak salah kita juga nggak bisa menang jadi kalau kita punya kamera ini inilah buktinya iya kan ini kita punya pembelaan Oh iya guys nih saya belum pasang ininya mequestinya Coba kita setting setting dulu ya tim bawah kita pasang Hai Kem pasang Indonesia SD mikro SD gimana ya Oh iya sini ya guys mikro SD di sebelah kalau dari sini di sebelah kanan ini masanya gimana ini kayaknya Oh ya oke ada bunyi dia tadi mungkin karena dipasangin mikro SD ya menghidup ya oke hidup lagi mikro SD harus diformat katanya sebelum digunakan oke oke dulu confirm untuk formatnya oke format dulu ya guys oke kayaknya udah nah nih dia lagi recording nih guys oke coba ini kamera ini foto ini hasil rekaman ini ini pause ini recording ini urgent recording ini setting sama ini ya ya Oh nih matiin lagi Oke ini settingannya ini aja guys coba ya oke ini 30 P untuk kualitas 720 ini 1080 ya ini ada 60 1080 ini dia ada 4 ini pilihan yang di bawahnya kita melihat empat titik bareng ini Hai nah ini yang 30 1296 Hai ini resolusinya 2300 kali 1296 tp30p Hai ini masih yang nah ini full HD ya yang pertama ini HD ini biasanya resolusi tapi ini yang 30p kayaknya dan yang ini 60p yang ini ya lebih besar dikit sih seperti iklan dia lah kita resolusinya bisa lebih besar dikit karena dia juga white Angle yang lebih besar kita coba pakai ini aja ya oke coba ini ini mikrofonnya apakah kita mau pakai mikrofon maksudnya dia merekam suara atau enggak ya nih on nih off saya nggak pakai karena Oh ya nggak begitu penting sih ya kalau kita butuhnya kamera doang rekamannya nanti kalau apa yang kita ngomongin di dalam masuk pula disana ya kan malah tahu pas terjadi kecelakaan kita keluar kata-kata mutiara kan pas di-playback kan agak-agak gimana gitu ya jadi saya saya sih nggak gitu guna ya menurut saya ya selain dia merekam hasil suara di dalam terus memori juga pasti akan lebih banyak termakan sama dia ini saya nggak pakai tapi kalau yang kawan-kawan mau pakai yang mau direkam sih nggak masalah ini sih Hai opsi aja ya pilihannya ini g-sensor ini matte ini medium kayaknya dia mendeteksi Oh ya maksudnya sensornya nih kamera ini mendeteksi dengan gerak maksudnya benturan atau getaran yang ini agak medium ini ini lebih sensitif nih Hai ya kalau nih low yang nyebar yang satu ya bernya satu Hai bannya pijak nih ini sampingnya nah ini banyak satu kan coba saya lagi nih low ini medium lagi naik satu nih high yang nambah satu lagi ya Oke jadi ini agak sensitif aja ya kita buat ya coba Hai nih LCD nya mati dalam satu menit ini 5 menit 10 menit ini LCD hidup terus hidup terus sih nggak guna ya isi baterai terus ininya bakalan ini jadi kita buat matinya dalam satu menit saja deh kita jarang kita pun pasti nggak akan melihat di di LCD sini ini ada sini off ini off ini ada sini ini ini dia mendeteksi kalau mobil kita keluar jalur marka gitu ya Jadi kita offkan aja kalau melihat dari review sebelumnya dan ini ya kawan-kawan yang lain katanya ini agak bising nanti takutnya jadi untuk apalagi jalanan Indonesia ya jadi saya matikan ini Wifi on ini atau hit off ya bagusnya sih di on kan ya jadi nanti kan dia kita bisa share hasil rekaman ini microSD ini mode format ya kita jangan deh tadi baru ini factory reset ini factory reset kameranya ini tanggal dan waktu tadi udah di kita set standby clock display apakah mau dihidupkan display nya kayaknya nggak perlu deh ya dimatiin aja deh ini power on off nya bunyi atau nggak dibunyiin aja ya jadi biar kita tahu dia mati atau hidup ini bunyi suara tombolnya hidupkan aja ini driving report nya hidupkan ini mode nya nggak ada oke itu aja udah habis ya udah habis ya guys nanti coba kita lihat ininya ya setelah pemasangannya gimana hasilnya ini oke guys oke guys udah dipasang ya guys ini dia ini udah saya pasang ini kabelnya saya naikkan ke atas pilar ini ini oke ini ini saya naikkan disini saya selipkan aja sebenarnya ini agak-agak longgar ya selipkan selipkan sampai ke ujung sini selipkan aja selip selip dia sampai sepanjang kesini ke sini kesini dan ke sini saya masukin jalan ke dalam sini ke dalam karetnya sudah masuk ke sini dikarenya masuk ke sini ini saya masukin lagi ke ini di bawah ininya ini laginya ke sini ini saya kat ini dia ininya charger-nya ya kan Oke Oke coba kita lihat ya saya pakai internet sih guys ya ini kebetulan saya pakai smartphone ini harus download dulu ya guys i-cam ya klik kan kemudiannya Oke ini connect device Oke nanti langsung membaca ya deh masuk ya guys nih kameranya coba saya letak agak ketinggian sini ya contohnya ya di kameranya ini coba tangan saya ya coba letak di atas teman ini nampak dia ya ini kalau mau apa itu namanya kalau mau kita pantau bagusan langsung lewat handphone aja ya soalnya itu kan di belakang kamera eh maksudnya Soi di belakang spion jadi nggak begitu nampak nah dari ini ya nih nampak sini penampakannya jadi dia nampak ke ini sudut kiri ini sudut kanannya masih nampak ya ini agak nggak terfokus ya mungkin karena yang dilihat di kamera aku ya oke ya itu mendapatnya sudut kiri dan kanan oke kalau penampakan dari luarnya coba kita lihat ya oke kayaknya itu aja dulu ya guys ya ini saya pasang ini supaya safety aja lah di jalan kalau mana pernah tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita tinggal buka aja kita punya CCTV nya siapa yang salah gitu ya gitu aja sih guys jangan lupa like dan subscribe ya guys bye bye